Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam Begitulah seriusnya setan Untuk mencari pengikut Makin banyak pengikutnya Makin untung dia Makin berhasil dia Membawa manusia ke dalam neraka jahat 6 Jadi kerja setan ini lebih kurang mirip juga dengan multi level marketing Terima kasih Dan ini dia mau melihat dalam bentuk nyata Oh itu Ustadz Abdul Sohman Kelihatannya waktu di Youtube itu lebih tua ya Sekarang kelihatannya muda Bukan muda Karena tadi habis makan mandi Apa namanya? Mandai Saya dikasih tahu Habib Muhammad Astagap Ustadz Abdul Sohman ini ada khas dari balangan Begitu saya cicipi, saya rasa Saya makan pakai nasi tumpong Sulit diungkapkan dengan kata-kata Hai saudaraku dimanapun berada Kalau kau mau tahu rasanya Datanglah ke balangan Sebelum tanggal penutupan berikut ini Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Jangan tinggalkan majlis ilmu Makanya tadi ketika saya tanya Kata Habib Alhamdulillah Ustadz Somad Majlis kita tetap hidup Majlis kita tetap semangat Majlis tetap semara Semua para habaib ada majlis Semua abah guru Abah guru kita punya majlis-majlis ilmu Jangan sampai tidak hadir majlis Kenapa? Karena sampai sekarang Setan belum pensiun Jadi kalau ada orang mengatakan Apa ini majlis-majlis ini? Tiap hari ada majlis Tiap hari ada maulit Saya tidak mau datang Nanti ada masanya istirahat berhenti Kapan Pak kita berhenti majlis Pak? Nanti kalau malaikal maut sudah mencabut nyawa Tidak usah datang lagi Tapi selama hayat dikandung badan Selama jantung masih berdetak Selama nafas masih berhembus Selama darah masih mengalir Datanglah ke majlis Assyaitanu yajri majraddam Setan mengalir dalam aliran darah Ini selama jantung berdetak Begitu darah mengalir ke otak Turun ke mata, ke telinga, ke tangan, dan kaki Maka mengalir jugalah bisikan setan Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati Wa nas La atiyannagum min baini aidihim Aku akan datang menggoda mereka dari depan Wa min khalfihim dari belakang Wa an aymanihim dari kanan Wa an samailihim dari kiri Depan belakang, kanan, kiri Atas, bawah, luar, dalam Begitulah seriusnya setan Untuk mencari pengikut Makin banyak pengikutnya Makin untung dia Makin berhasil dia Membawa manusia ke dalam neraka jahannam Jadi kerja setan ini Lebih kurang mirip juga dengan Multi level marketing Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan mengaji Dekat dengan para abah guru Dengan para abaib Kalau mau buat dosa terbayang wajah mereka Aku tidak orang soleh Tapi aku ingin duduk bersama orang-orang soleh Supaya ketika malaikat mencatat mereka Aku pun ikut mendapatkan limpahan barokahnya Kita mesti berprinsip demikian Anak kita kita bawakan kepada para abaib Kepada para abah guru Kenalkan mereka dengan ulama Mintakan doa Usapkan kepalanya Sebagaimana dulu seorang perempuan bernama Ummu Sulayn Membawakan anaknya Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Ya Habibullah Aku tidak kaya seperti mereka yang memberikan tanah Aku tidak kaya seperti mereka yang memberikan unta Aku hanya bisa membawakan anakku Nama anaknya Anas bin Malik Didoakan Nabi Allahumma faqihhu fid din Wa'anlimhut ta'wil Kata Nabi Untuk Sayyidina Anas Kepada Abdullah bin Abbas Tapi untuk Anas bin Malik Apa kata Nabi SAW? Allahumma aksir amwalahu Banyakkan hartanya Wa'auladahu Banyakkan anak cucu keturunannya Wa'ja'alhu min ahlil jannah Jadikan dia sebagai penghuni surga Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa hadir pada kesempatan ta'lim ini Ini menjadi anak-anak yang menjadi pencinta para guru Para Habib, para ulama InsyaAllah Dari kecil sudah dibiasakan dia Anak-anak itu nanya Itu siapa di depan mah? Itu Habib Itu di depan siapa ya? Itu adalah Abah Guru Nanti kalau kamu sudah dewasa Muliakan mereka Dekatkan mereka Jauh ke perbuatan maksiat Jangan sampai anak lebih kenal penyanyi dangdut daripada ulama Jangan sampai anak lebih hafal musik yang merusak iman akidah akhlak Daripada menghapal salawat Nabi Itulah mengapa tadi ada sahabat-sahabat kita Dari Anasyid Membawakan salawat Lengkap dengan hadrahnya Cuma saya cuman dengar suaranya Grup hadrahnya mana? MasyaAllah Mawla ya salli wa salli wa sallim La iman abada Ala habibika khayril Falqi kulli himi Muhammadun Sayyidul kawnayni wa sakalain Wal fari qayni Min urbi wa bin hajami Mawla ya salli wa sallim Da iman abada Ala habibika khayril Falqi kuul dihimi Ya Rabbi bel Mustafa bel l'agmaqat Sayyidana wa agfirlana Ba l'agmaqat ya wasi' al-ka'ami Mawla ya salli wa sallim Da iman abada Ala habibika khayril Kharil khayril 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 Kuul khayril 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 philanthropy Qayril khayril 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 Kharri:"Bethan ente l'hinge L''agmaqat al-ka'ami Mawla ya ternyил khayril 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 Jadi kalau ada yang ngantuk-ngantuk Gendang kan pukulkan Gendang itu ke telinganya InsyaAllah hilang setan-setannya sekalian Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kadang masyarakat ini Najinya sudah dengan abaib Dengan aba guru Tapi begitu anaknya nikah Yang hadir keyboard tunggal Penyanyinya pakai rock pendek Malu kita menceritakannya di depan para abaib Para alim ulama Tapi itu insyaAllah di balangan Sudah tidak ada lagi Betul? Dulu memang pernah ada Tapi sekarang sudah meninggal semua Majlisnya mesti majlis Yang mengingatkan kita kepada Rasulullah s.a.w Kalau bupatinya cinta kepada para abaib Maka yang hidupkan itu majlis Kalau bupatinya cinta kepada para ulama Maka yang diundang pengajian itu ulama Tapi kalau sudah Hobinya mabuk Sakau Perbuatan maksiat Jangan kau hukum kami Karena dosa kami Kau angkat pemimpin kami Orang yang tak takut padamu Dan tak sayang pada kami Azab di atas azab Pada Allah dia tak takut Pada rakyat dia tak sayang Mudah-mudahan balangan ini jauh Dari pemimpin seperti ini Mereka ini Takut kepada Allah Dan sayang kepada kita semua insya Allah Doakan Seandainya doamu makbul Dan doa itu cuma satu Jangan minta doa suami yang soleh Karena kalau suamimu soleh Banyak perempuan lain ingin yang mau Dan ibu belum tentu mau berbagi Jangan minta anak yang soleh Karena kalau anakmu saja yang soleh Anak orang lain belum tentu soleh Tapi kalau kau minta pemimpin yang soleh Satu kabupaten akan mendapatkan rahmatnya Mudah-mudahan sampai hari kiamat Balangan ini tetap mendapatkan pemimpin Soleh, 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 soleh Sabah antun yuzilluhumullah Tujuh golongan yang mendapatkan naungan Ketika padang mahsyar Panas terik Tidak ada kipas angin Tidak ada atap Tidak ada kubah Tidak ada naungan Ketika itu ada tujuh golongan yang dapat naungan Satu diantaranya Yang pertama bukan ustaz Yang pertama adalah Al-imamul adil Pemimpin yang adil Jadi pemimpin itu tidak lama Paling lama dua periode Itu pun kalau tidak ditangkap KPK Tapi hisapnya di akhirat lama sekali Pertanyaan mungkar nakir Pertanyaan malaikat Lama sekali Tapi kalau dia bisa amanah Menggunakan jabatan kekuasaan Menolong agama Allah Maka insya Allah Dia akan dibangkitkan bersama para nabi Siddiqin orang-orang yang benar Syuhada Orang yang mati syahid Salihin Bersama orang-orang yang salih Pada masa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bapak ibu Jangan hanya sekedar minta doa Anak soleh Jangan hanya sekedar minta suami yang baik Jangan hanya sekedar minta isteri Pasangan hidup Kurata'ayun Sejuk di pandang mata Tapi doakan Supaya balangan Tetap mendapatkan Pemimpin yang adil Balangan menjadi baldatun Toyibatun Warabun Ustaz Abdul Sohman ini sudah tua Orang yang umurnya sudah 40 tahun Itu sudah tua Kemarin saya tausiah di Banten Ketemu dengan seorang kiai Sudah tua Umurnya di atas 70an Kemudian dia nanya Ustaz Sohman umurnya berapa Saya bilang saya lahir 1977 Sekarang 2022 Umur saya 45 Oh sudah tua ya Kenapa gitu kiai Orang yang di atas 40 Itu sudah tua Malaikal maut Sudah mengintai-intai Abdul Sohman Kenapa waktu COVID Kemarin Ustaz tidak mati Karena orang balangan Meminta Supaya datanglah dia ke balangan Ya Allah Doa orang-orang soleh ini La yaruddul qabha illad doa Tidak ada yang bisa menolak Takdir kecuali doa Doa Allah masih izinkan Kita bertemu Mestinya saya datang 2019 2020 2021 Semuanya Alhamdulillah 2022 COVID pulang kampung Hand sanitizer masih ada Sudara itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan balangan ini dijauhkan dari Malapetaka Bencana Musibah Banjir bandang Wabah penyakit Orangnya murah rezeki Panjang umur Sehat Walafiat Istiqamah iman Dan Islam Tapi yang namanya Ajalkan sampai Masanya tiba Kita akan mati Orang kaya Mati Orang miskin Lebih cepat Orang ganteng Mati Yang gak ganteng Setengah mati Mati jangan takut Semua orang mengatakan kau mati Semua dokter spesialis mengatakan kau mati Kalau tidak mati kata Allah Tidak mati Semua orang mengatakan kau sehat Semua orang mengatakan kau hebat Tapi kalau mati kata Allah Sedang bersujud pun mati Sedang ceramah pun mati Sedang baca Quran pun mati Sedang hutbah pun mati Habis minum kopi pun mati Jangan kopi lah Pak Ustaz Kami minum kopi Habis minum teh pun mati Kalau Allah berkehendak Inna ma'amruhu Iza arada syai'an Ayakulalahukun Tak yakun Mati jangan takut Tapi mati jangan dicari Itu namanya Cari mati Saya tidak mau selesai pengajian ini Tiba-tiba Jamaah nanti pulang Gak pakai helm Ditanya sama Pak Polisi Di lampu merah Oh saya lupa Di balangan belum ada lampu merah Ditanya sama Pak Kapolres Kenapa kamu gak pakai helm Kenapa gak ikut aturan lalu lintas Kalau belum mati kata Allah Gak mati Pak Kapolres Kata Pak Kapolres Memang gak mati Tapi kena tilang Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Ini namanya ikhtiar dan usaha Kalau nanti kita sudah mati menghadap Allah Apa yang akan kita tinggalkan Bagaimana dengan para habaib dan ulama Kalau kami sudah kembali menghadap Allah Siapa yang menggantikan kami Alhamdulillah Sepuluh anak balangan Dikirim ke Tarim Hadramaut Darul Mustafa Rubat Tarim Belajar di Ahqab University Belajar bersama Sayyidi Al-Habib Omar bin Hafiz Mereka yang akan pulang ke balangan Melanjutkan dakwah Islam Allahu Akbar Sepuluh anak balangan Dikirim ke Al-Azhar Khairul Mesir Saya mendengar langsung Dari Habib Dari Pak Bupati Ustaz Somad Sepuluh anak dikirim ke Mesir Sepuluh dikirim ke Yaman Waktu Habib Zaki ngomong begitu tadi Jantung saya sakitnya minta ampun Kenapa? Saya dulu berangkat Gak ada peduli Bupati sama sekali Pergi gak diantar pulang gak dijeput Seperti hantu Seperti hantu Tiket Yaitu dolar 20 ribu Karena krisis moneter Tapi kalau saya teruskan cerita menyakitkan ini Anak-anak muda akan berkata Derita lo kali Maka beruntung kalian Anak-anak muda dari balangan Mau belajar ke Mesir Diantar Dikasih tiket Ditanggung besiswa Mau belajar ke Hadra Maut Tarim Yaman Diberikan besiswa Setelah pulang Belum lagi yang di Pondok Pesantren Di Dalwa Pasuruan Darulluwah Maka kalau ada anak-anak Di balangan Yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak Itu bukan lagi salah Basnas Bukan lagi salah Bupati Bukan lagi salah Pemda Memang ini anak tidak layak Untuk hidup di atas dunia Terima kasih telah menonton!